Oh, kayaknya saya kenal ini Tahu lah tuh ini? Ini adeknya siapa ya? Selamat datang Bu Ika Nurjana Selamat datang di Direkturat Musik Film dan Animasi Terima kasih banyak Sehingga kalau seandainya Direkturat ini normatif Itu bukan Direkturat Musik Film dan Animasi Jadi protopnya adalah setiap tamu yang datang Kita selalu menyambut dengan lagu-lagunya yang gini Oh Gitu Nah, kalau seandainya orang film yang datang Kita putar gini ya, thriller filmnya Nah, terus kemudian yang kedua setelah kita putar Mbak Ika cerita dulu sedikit mengenai lagu ini seperti apa? Maksudnya produksinya atau apa yang menarik dari lagu ini? Oke Oke Ya terima kasih atas sambutannya Terima kasih atas tayangan jam tahu Terlena Ku terlena Ku terlena Jadi konsepnya dulu bersama produsernya Ari Begobo Itu kita bikin seperti pop Intro sedikit langsung masuk lagu Buat sampai ke rap Itu cuma sedikit banget interloadnya Lalu sudah masuk ke rap Jadi orang melihat penuh itu tanpa menunggu terlalu lama Konsep ini baru kita lakukan di tahun 97 ini Dan nama albumnya Album Contemporer Album Contemporer Maksudnya Apa? Pencipta Pencipta lagunya Album Contemporer Kenapa kontemporer Karena disini melibatkan 7 orang musisi yang kita harap bisa melakukan hal-hal kolaborasi Karena lagu andalannya sebenarnya Merpati Putih Tapi ini yang meledak Tapi ini yang meledak Merpati Putih itu maksudnya Di ada unsur jazznya Danduk dan jazz gitu Kalau ini Komposisinya Dibikin seperti pop synthol Dan gak terlalu banyak intro Wah Seboleh tepuk tangan Ini komentar saya sebagai etnomesikolog Memang diakui bahwa Kehadiran Ike Nurjana Bisa membuat evolusi dalam musik danduk Dia agak berbeda Beberapa aransemennya berbeda dengan yang lain Sehingga ada unsur jazznya saya setuju tadi Oleh sebab itu Kalau disebut kontemporer Benar Kontemporer pada zamannya Ada zamannya Tapi sekarang kontemporer dangdut Sekarang sudah Menuju ke Koplo Dan lain-lain Dan lain-lain Terima kasih Mbak Ike Terima kasih Ike Nurjana di Channel Musik Itu Politik Yang Kylie Tunggu Kanan سم